Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep dan seperti biasa di channel ini gue akan selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berdua dengan virtual reality atau VR di video kali ini, gue punya kabar terbaru buat kalian yang ngikutin perkembangan VR VR headsetnya si Meta kabar terbarunya adalah Meta baru aja ngebatalin produksi headset VR terbarunya yang punya codename yaitu adalah Cardiff sebelumnya gue udah pernah bahas mengenai quest 3 di video ini yang mana codename nya adalah Stinson nah kita bakal bahas mengenai project Cardiff ini teman-teman tetep antengin terus video nya ya stay with me and let's begin baru-baru ini Alex have dari Theverse lebarin kalau Meta ngebatalin produksi 2 prototype hardware yang masih tahap awal yang satu namanya adalah Cardiff dan satunya lagi namanya adalah Hermosa nah perlu kalian tahu ya bulan Mei tahun lalu Upload VR pernah kepost mengenai jadwal dirilis untuk headset Meta 2023 dan 2024 yaitu adalah sebuah roadmap internal Meta yang nunjukin headset VR mainline berikutnya setelah Quest 2 dan 2 headset high-end pertama yang pertama kan Quest Pro ya yang udah dirilis Oktober kemarin nah headset mainline yang dimaksud adalah Stinson dan juga Cardiff yang dijadwalkan rilis di tahun 2023 dan 2024 nah mengenai Quest Pro itu kan codename nya adalah Project Cambria ya dan gue juga udah bahas di video ini guys mengenai Project Cambria alias Meta Quest Pro dan gue juga udah pernah singgung mengenai Quest 3 di mana gue juga udah sebutin mengenai codename nya yaitu adalah Stinson gue udah bahas juga di video ini ya guys dari situ bisa disimpulin kalau Stinson itu kemungkinan besar adalah Quest 3 karena Meta udah secara efektif mengkonfirmasi kalau Quest 3 ini bakal dirilis tahun ini nah kalau gitu Cardiff itu headset VR apaan dong terlihat aneh namanya tapi ini adalah proyek Meta selanjutnya yang katanya di cancel nah ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pikirin nih guys pertama apakah Cardiff itu adalah Quest 4 tapi kayaknya enggak deh karena kalau dilihat dari siklus rilis chipset XR2 dan juga Qualcomm yang kemungkinan bakal di update setelah 3 tahun kayaknya pasar VR masih belum gede banget buat menimper cepat siklus rilisnya gitu ya selain itu kalau Meta beneran pindah ke siklus rilis tertahunan dengan perbaikan yang relatif kecil bisa-bisa malah bikin orang-orang enggak mau beli karena takut headsetnya itu kecepat keduluan oleh yang baru dengan teknologi yang baru pula nah kalau menurut Amazon gimana nih apakah itu bisa jadi adalah Quest 4 si Cardiff itu atau bukan sebenarnya kita berhalu dulu nih ya disini karena Quest 3 aja belum hilis nah yang kedua apakah ini ada kemungkinan adalah Quest Lite kemungkinan Cardiff bisa jadi opsi dengan harga lebih terjangkau buat VR lebih banyak diakses sama orang daripada Quest 2 dan Quest 3 terutama buat teman-teman yang sering raya ada enggak sih VR murah tapi bagus gitu kan dimana sekarang kan paling murah itu adalah Quest 2 ya dengan harga 5 juta juga udah ada yang jual gitu nah jadi kalau ada Quest Lite mungkin harganya bisa dipasang di bawah 5 jutaan mungkin banyak yang dikorbanin ya dari sisi spesifikasi misalnya adalah prosesor tapi masalahnya kalau prosesornya lebih lemah dari Quest 2 jadi nggak bisa mainin aplikasi-aplikasi atau game yang lebih berat dong terus kalau misal yang diturunin itu adalah resolusi layar misalnya ya layarnya lebih rendah resolusinya misalnya nggak bakal terlalu banyak ngirit di harga gitu mungkin sih bisa dipotong sensor mix reality nya tapi kalau gitu ya jadi nggak cocok sama strategi meta dimana meta fokus ke mix reality tapi malah bikin user base buat konten mix reality jadi lebih terbatas jadi nggak mungkin oke nah gimana kalau kita bayangin kalau prediksi ketiga adalah Quest 3 Plus Quest 3 Plus ya nah ini kemungkinan yang paling masuk akal sih jadi kalau harddiff itu jadi headset yang diletakkan diantara Quest 3 dan juga Quest Pro dengan fitur-fitur kayak eye tracking yang harganya lebih terjangkau dari headset high-end di generasi baru mungkin bisa dibilang mirip dengan Pico lah Pico 4 ya mirip dengan Pico 4 kali ya itu kan sebetulnya secara spek nggak beda jauh sama Quest 2 sebenernya tapi ada fitur baru kayak eye tracking dan juga colorful pas true tapi resolusinya juga lebih tinggi sih nah oh ya selain Cardiff ternyata ada juga hardware prototype lain yang di cancel sama meta yang gue sebutin tadi di awal namanya adalah Hermosa tapi belum ada kabar juga tentang Hermosa ini bahkan dari laporan yang ada juga nggak ada informasi tentang produk ini ya jadi gue juga belum tahu informasinya gimana jadi kita cuma bisa nembak-nembak aja mungkin Hermosa ini juga headset VR baru yang lebih murah atau mungkin lebih advance dari Cardiff ya siapa tahu ya semoga aja kita bakal dapat informasi lebih lanjut tentang produk-produk baru dari meta ke depannya nah kalian sendiri gimana nih kira-kira Cardiff itu sebenernya produk apa ya apakah Quest 4, Quest Lite, atau Quest 3 Plus apakah produknya bakal bener-bener batal rilis atau jadi jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar ya oke teman-teman itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk di subscribe dulu dari sekarang dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru ya teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax